Ya, masih di Industri Kreatif Go International dan masih bersama Bapak Sabta Andirwanda, berdua-dua Wakil Menteri Prawisatan dan Ekonomi Kreatif. Dan kita mencoba menjadi lebih spesifik di segmen ini, Pak Sabta, terkait dengan satu hal yang tadi kita sudah sama-sama saksikan, bahwa Agnes Monika Go International ini menjadi satu hal yang sangat baik dan tentu saja ini menjadi satu goal yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa akhirnya musik Indonesia ataupun musisi Indonesia diakui di dunia internasional. Namun, berikutnya adalah bagaimana memunculkan Agnes Monika-Agnes Monika baru di dunia internasional gitu ya. Sejauh mana ini menjadi satu concern juga dari perekonomian parisata dan ekonomi kreatif sebetulnya, Pak Sabta? Ya, pertama tentunya Agnes Monika memang terkenal artis yang pekerja keras ya, dan juga yang sangat berani mencoba berbagai macam trend musik ya, sehingga menurut saya satu saat betul dia bisa menjadi, apa katakanlah, idola juga buat dunia internasional. Dan nampaknya tadi kita lihat begitu mengembirakan diakui di MTV yang tidak mudah untuk masuk ke sana. Dan mudah-mudahan ini bisa diikuti juga para musisi muda kita dan para penyanyi muda kita yang harus tentunya melalui kerja keras seperti Monika lakukan. Tentunya pemerintah selalu memberikan wahana ya untuk mereka bisa tampil dan juga kita selalu tentunya mendorong agar mereka bisa tampil di dunia internasional melalui berbagai macam show dan tentunya juga di dalam negeri. Nah ini yang kita lakukan. Oke, satu permasalahan yang juga klasik terkait dengan pertumbuhan dari industri musik di Indonesia yaitu mengenai masalah pembajakan. Sebetulnya insentif apa ataupun mungkin bantuan apa yang disebutnya diharapkan oleh teman-teman musisi di Indonesia supaya memang pembajakan ini sudah tidak jadi bahasan beberapa tahun kemudian, Pak. Ya, pertama kita baru lama ya bulan Juni yang lalu, kami sengaja mengundang dari WIPO ya, Keparekrab gitu, jadi World Intellectual Property Organization. Itu yang menangani bahasa intelectual, property dan termasuk tadi haki itu seterusnya. Kita termasuk juga yang harus bekerja keras menguaspadai di sektor ini. Karena masih banyak masyarakat ya yang senang membeli kaset, lagu-lagu bajakan, CD bajakan. Dan ini yang tentunya perlu ada sekali lagi law enforcement yang kuat. Dan tentunya kesehatan dalam masyarakat untuk menghargai karya-karya seniman kita ini untuk membeli yang asli lah gitu. Ini yang harus kita lakukan sekali lagi ya, campaign dan sekaligus enforcement yang kuat. Nah itu satu. Kedua juga yang perlu adalah para produser nih yang harus juga kita lihat yang rajin mengeluarkan bajakan-bajakan seperti ini. Dan yang ketiga juga kita perlu haspadai adalah para penjualnya. Ya kalau yang di kaki lima itu ya itu sih kecil-kecilan. Tapi jangan sampai nanti ada toko-toko resmi juga ikut menjual. Nah ini yang kita harus betul-betul ciptakan suasana dan juga sekaligus enforcement yang kuat. Karena kalau tidak ini cepat atau lambat dia akan juga merugikan pasti. Tapi juga akan mematikan kreativitas para seniman, para artis, para musisi yang sudah kerja keras untuk menciptakan satu lagu tidak mudah. Apalagi mempopulirkannya, apalagi mempopulirkannya di tingkat internasional. Dan nasional ini juga pekerjaan yang membutuhkan ekor tinggi. Oleh karena itu harus dihargai dan juga ya sudah waktunya lah kita beramai-ramai kalau beli, beli yang original. Oke langkah yang sudah dilakukan kementerian dan juga pihak-pihak terkait katakanlah kepolisian. Supaya memang apa namanya ada-ada satu efek jerah yang dirasakan oleh pelaku pembajakan di industri musik ini, Pak Sabta. Apa saja? Tentunya kalau sudah bagian enforcement ini kan kita kerjasama dengan polisi dan juga kita kerjasama dengan yang mengeluarkan izin ya. Kalau itu katakanlah produser, publisher atau juga termasuk katakanlah rumah-rumah PH yang menjual, rumah-rumah produksi dan yang menjual ya. Termasuk ada toko-toko kaset dan seterusnya ini kita lakukan pengawasan. Nah ini yang tatunya tanpa kerjasama dan dukungan dari masyarakat, keberhasilannya juga agak-agak susah. Nah ini yang harus kerjasama dan kita selalu lakukan enforcement buat mereka. Ini yang kerja yang tidak mudah.